Intro Pemirsa Rasis Kasus yang menjerat Rizky Bilar sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga Berbuntut panjang perseteruan antara Satria Mulia dengan Indra Tarigan Iya diketahui Satria Mulia merupakan seseorang yang sempat menguliti masa lalu Rizky Bilar Saat laporan Nasti Kejorat terhadap suaminya mencuat kerana publik Kisah yang dinilai cukup kelam dalam masa lalu Rizky Bilar pun seketika menghebohkan masyarakat tanah air Iya pemirsa setelah Rizky Bilar dibebaskan dari kasus KDRT yang menjeratnya Indra Tarigan yang namanya terseret oleh pernyataan Satria Mulia pun Mulai beraksi untuk melaporkan selebgram tersebut Selain berusaha melaporkan Satria Mulia ke pihak kepolisian Pengacara berambut panjang ini pun menagih janji-janji yang keluar dari mulut Satria Mulia Kalau waktu keributan di cafe gue duduk disitu bersumpah di atas Al-Quran pun gue berani Tapi kalau gue melihat ada bang yang melaporkan gue ini Nah gue gak tau ada abang disitu atau enggak Karena gue tidak pernah menyebutkan kalau abang yang ada disitu Tapi pada saat kejadian itu gue duduk disitu Bersumpah di atas Al-Quran pun gue berani Karena memang gue disitu bang Gue meeting itu sama mas Danang Mas Danang juga kenal kok sama si R Ada juga Ronnie Galong disitu Orangnya udah meninggal Ronnie Galong ini manajemen artis Ada dia juga disitu Jadi gue gak bisa melupakan juga kejadian itu Tapi gue gak pernah menyebutkan abang disitu Jadi jangan kepedean dan jangan seperti menjelaskan diri sendiri juga Dan abang kalau mau lapor ke pak polisi kasus begini doang Terlalu ini terlalu gak penting gitu loh Gak penting banget gitu loh Ya kan Dari bulan 2 abang mau laporin saya Gak ada juga Karena abang juga laporin nanti pak polisi saya ketawa lagi Ngapain sih lapor-laporin kasus begini Iya pemirsa Ketika menanggapi perihal pelaporan Yang dilayangkan oleh Rizky Bilar melalui Indra Tarigan Satria mulia mengaku berani bersumpah di atas Al-Quran Untuk membuktikan kebenaran Dari semua perkataannya terkait kejadian Yang ia lihat di Kalibata Siti beberapa tahun silam Padahal pemirsa Menurut pengakuan Indra Tarigan dan Mami Isa Zega Kejadian yang terjadi sesungguhnya adalah sangat bertolak belakang Atas apa yang diucapkan oleh Satria mulia Sehingga Indra Tarigan pun menantang keberanian Satria mulia Yang bersumpah seperti yang dikatakan di pemirsa Saya juga nanti akan melaporkan karena gini Karena dia bilang waktu kejadian di mukave itu Abang, Mami Isa, Tante itu Berhubung Rizky Bilar Itu kan dong Itu sama banget ya bang Itu menurut aku sudah menjemarkan nama bayi aku sekali Dan kejadian waktu itu Kalian tau gak? Dia bilang waktu kejadian itu Ada yang namanya jatuh-jatuh Gak ada yang namanya jatuh Jadi kronologis itu gini Jadi memang yang bermasalah itu bukan Mami sama Rizky Tapi Mami sama Tante Abang ini sebagai penengah Nah pada waktu itu Yang namanya 2016 kan Mami emosi-emosinya masih tinggi Jadi si abang inilah penengahnya Sampai abang ini juga Mami ikut marahin juga Karena memang waktu itu Mami ada emosi Nah Rizky nya gak ada Gitu Bilarnya gak ada Bilarnya gak ada Yang ada itu hanya Tante Ada temku Teji, Al-Mamu Oni, Galu Abang, aku Sama Rizky Marus ya dek Sama Abang Rizky Marus ya Karena Rizky Bilar memang aku suruh Kamu jangan ikut Kamu tunggu di pabajek aja Jadi intinya itu Seperti Mami bilang itu Mami ada masalah Yang dimana memang Mami tidak disedui Berkenaan sama Rizky, sama tantenya pada saat itu Nah Abang inilah penengahnya Dan waktu itu pun debat kita sama si Mami Issa Sama si adek Aku bilang dek kamu kenapa gini-gini Iya bang Cuma kita cuman keras-kerasan suara aja Selesai itu udah Gak ada yang namanya Gak ada Ada yang namanya jatuh-jatuhan gak ada Dan saya pastikan dia gak ada disitu Kalau katanya pun dia ada disitu Berani bersumpah di Al-Quran Silahkan aja bersumpah di Al-Quran nya dia Berani gak dia? Dan dia gak pernah ketemu Rizky juga Dan dia gak kenal Dan aku tinggal di Kalibata itu tahun 2014 Ada yang berapa? Ah Dan kita tidak pernah melihatnya Wah pemirsa rasis Kira-kira Akankah Satria Mulia berani menjawab tantangan Indra Tarigan Untuk bersumpah di atas Al-Quran? Selain itu pemirsa Saat pertama Satria muncul ke hadapan publik Satria sangat yakin Bahwa Rizky Bilar Akan mendekam di penjara Akibat perbuatannya terhadap Resti Bahkan Satria Mulia pun sampai berani sesumbar Akan telanjang di Monas pemirsa Jika Rizky Bilar Terbebas dari kasus tersebut Jadi Speechless juga sih Tapi pasti dia di penjara itu Yakin gue kalau ada penganyaan itu Pasti di penjara Kalau sampai dia gak di penjara Gue terlanjang di Monas Nah pemirsa rasis Saking yakinnya Satria Mulia pun tak ragu ucapkan hal tersebut Di hadapan halayak ramai Sampai terdengar oleh Indra Tarigan Seolah menjadi selah untuk menyerang lawannya Indra Tarigan pun menantang Satria Mulia Untuk membuktikan omongannya yang ia lontarkan ke publik Dan dia pernah berjanji Kalau misalnya Rizky Bilar keluar Aku akan telanjang di Monas Dan ada buktinya Nanti tantangin aja Kalau gak mau nanti Biar gue yang telanjangin Biar busuk nanti jalan Wah pemirsa Jika Satria Mulia mengaku tidak takut Dengan laporan kepolisian Apakah Satria Mulia berani mempertanggungjawabkan Semua pernyataan dengan kata-kata sesumbar Saksikan terus Rasis Infotainment Karena pastinya kita akan sajikan berita menarik Terupdate dan terpercaya Karena rasis Rumor artis dan selebritis Bukan gosip tapi fakta Untuk mendapatkan berita terupdate Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, comment, and share Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Saksikan terus Rasis Rumor artis dan selebritis Bukan gosip Tapi fakta Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!